Oke lor, di video kali ini kita akan membahas mengenai update-an terbaru yang akan muncul nanti ya lor ya Dan sekarang masih maintain coy Ini maintain-nya sampai 2 hari ya lor ya Apakah ada update-an yang menarik buat pemain OPBR ya kan Nah, kita langsung lihat aja informasinya dari Twitter Banda ya lor ya Dan udah diinfokan udah jauh-jauh hari coy Sampai hari kedua ya kan Masih maintain coy Sangat mengerikan ya kan Apakah update-nya sangat menarik sekali Yuk kita langsung cek aja di Twitternya Banda Resmi ya kan Oke, kita langsung menuju ke Twitter Banda Let's go Oke lor, kalau kalian ingin gaca Ataupun ingin beli akun RD Dan akun RD yang sudah jadi Kalian bisa di OPBR sale45 Dan di testimoninya ini juga ada banyak sekali ya lor ya Yang tentunya sangat terpercaya ya lor ya Kalian bisa langsung cek di deskripsi Oke lor, kita sudah ada di Twitter Banda Resmi ya lor ya Nah, disini ada tulisannya maintain coy Nah, ini udah lama ya lor ya Nah, di tanggal 19 coy Dan sekarang udah masuk tanggal 21 ya lor ya Udah 2 hari nih bos Maintain ya kan Ini sangat kajak sekali ya kan Sampai maintainnya 2 hari lor ya kan Apakah update-nya sangat bagus sekali ya kan Buat pemain PBR yuk kita lihat ya kan Gimana ini Banda sampai update 2 hari ya kan Oke, nah disini ada map baru ya ya Ada tulisannya trailer break stack Nah, disini ya mantap sekali Nah, ada area luar sama area dalam ya lor ya Terus ada kayak meja bundar ini lor ya Nah, yang di dalamnya tuh kayak ada meja coy Oke, kita cek Nah, ini yang di luar Terus ada yang di dalam Nah, ini ya kan Kayak konversi meja bundar ya lor ya Oke, nah disini sekali Untuk update-an ada map baru ya Yang pertama coy Terus Apalagi ya kan ini Nah, disini apa ini Update info New item medal rus 7 Oke, ada update-an mengenai medal rus ya lor ya Jadi ini kelihatannya top up ini coy Oke, wajib top up Terus disini ya lor ya Yang sangat degi sih ini Untuk update-an yang ini ya lor ya Karena disini ya ada medal event lama ya lor ya Ada medal luci Ada kaido Ada sabu ya kan Terus ada Nico Robin ya lor ya Ini medal lama Dan dibawahnya ini kelihatannya masih ada lagi coy Nah, ini bagus sekali coy Jadi Untuk update-an sekarang Kelihatannya Habis update-an Hari ini ya lor ya Ketika selesai nanti Kelihatannya sudah tidak ada Yang namanya Player on ya kan Jadi Semuanya rata coy Kalau player on Itu biasanya Identik dengan medal lama ya lor ya Nah, itu coy Dan HP-nya tinggi ya kan Tapi yang enggak Agak sulit ya kan Itu Medalnya coy Nah, disini Kalian bisa Yang player baru Ataupun yang Baru beli ya kan Kalian bisa langsung menikmati Wah Medal lama ya kan Dari Pengguna Player on coy Nah, sekarang Player on udah menangis ya lor ya Oke, pemain-pemain baru udah Mempunyai medal lama coy Nah, tapi Kalian harus Beli ya lor ya Untuk medal lurus Setuju ini coy Oke, disini dapat Bounty coin Bukan dapat Bounty coin ya Tapi dipangkes coy Bounty coinnya 50% Terus kalau Upgrade medalnya Itu kalian bisa Ini ya Apa Kalau gagal Nah, itu kalian bisa Dikurangi ya lor ya Sebelumnya kan ada Satu ya kan Kalau gagal Ada satu RD Terus ada dua Sampai lima Nah, disini Ada tulisannya coy Bentar Tak besar Nah, disini Kalau yang pertama gagal Itu free ya Nah, ada tulisannya Terus ada ini Dapat hammer Seribu Terus dapat Medal point 250 Nah, nanti Yang medal pointnya ini Kalian bisa nukarkan Disini ya lor ya Nah, untuk mendapatkan Medal point Itu juga bisa Dengan Meng-sell Medal yang kalian miliki Jadi, kalau kalian ada Medal yang jelek Kalian bisa sell Dan kalian bisa Mendapatkan Ini coy Medal point Oke, nice Kalian bisa Aja ini Buat Beli Ataupun Gak usah beli Juga Masalah ya kan Yang penting ini coy Kalau nanti Update-an nanti Tanpa harus beli Kalian bisa menukarkan Medal lama Itu worth it Tapi, kalau Ini coy Kalian harus Beli dulu Untuk spesial medal Lurus 7 Baru bisa Upgrade medal lama Itu sangat kacau Jadi, nanti Tunggu aja Apakah ini bisa Di upgrade Untuk medal lamanya Meskipun Kita Apa ya Tidak beli Ini ya kan Medal lurus 7 Tapi Dengan Menjual Medal yang kita miliki Terus dapatkan Medal point Apakah kita langsung bisa Menukarkan medal event Nanti Kalian lihat aja Sendiri Kalau udah Di upgrade Oke Tinggal nunggu Update-an ini Selesai Udah 2 hari Udah Banyak yang nunggu Oke Nice Selanjutnya Ada ini ya Coming sound New CB Oke New CB Jadi ada CB baru Oh Nice Untuk mendapatkan Key Oke Jadi ini Bukan bendera Tapi Melainkan Ini ya Kunci Jadi Oke Permainannya ini Gimana Apakah Sebelumnya Itu Jabut bendera Ambil bendera Banyak Apakah Sekarang diganti Dengan ini Jabut Key Ini juga Sistemnya Kurang tahu Jadi bagaimana Nanti Mekanik Gamenya Itu bagaimana Jadi nanti Kalian tunggu aja Kalau udah selesai Update-nya Baru Nanti Udah jelas Di situ Bagaimana Cara Bertarungnya Terus bagaimana Cara mendapatkan Key Jadi ini Untuk bocoran Aja Kamisona Ini ada gambar Key Oke Ini mungkin Memperbutkan Kunci Oke Selanjutnya Ada update Baru lagi Nah Ini Update Apa ini Coming Sound Battlescore Season Point Terus ada Bounty Color Bounty Color Ijo Anjay Oke Disini Ada Season Pass Nah DJB Sebelumnya Itu gak Ada Season Pass Sekarang Ada Season Pass Kayak Game Yang Lain Itu Juga Ada Season Pass Disini Juga Ada Udah Di Update Oleh Bandai Oke Nice Sekali Ini Kita Bisa Mendapatkan Apa Aja Ini Kita Bisa Lihat Disini Standar Season Pass Oke Lumayan Sekali Ini Untuk Kita Top Up Untuk Mendapatkan Ini Caya Bahan Apa Ini Ada Gambar Pedang Pedang Oke Mantap Sekali Sini Atau Season Pass Ya Next Kalau Kita Membeli Lebih Banyak Daripada Tidak Membeli Ini Kalau Normal Masih Dapat 5 Kalau Beli Dapat 5 Kalau Beli Dapat Sekitar 35 Sampai 40 Ini Kelihatannya Banyak Sekali Oh Nice Terus Ada Premium Season Mantap Sekali Ini Malah Lebih GG Dapatnya Lebih Banyak Sampai 150 Oh Kayak Hampir Sama Kayak Yang Kemarin Hampir Sama Tapi Disini Ada Tambahan Ini Sampai Pass Terus Kita Kalau Sudah Mendapatkan Season Pass Namanya Point Exchange Oke Nah Ini Bisa Kita Tukarkan Oh Ada Skin Oh Nice Ada Skin Apakah Skin Nanti Itu Bisa Berubah Berubah Itu Ada Efek Perubahan Efek Apakah Kayak Gitu Apakah Cuma Ganti Ini Apa Ganti Gambar Ganti Costum Nah Wah Apa Masa Kayak Gini Wah Kurang Seru Gak Ada Efek Seharusnya Kalau Ada Skin Biasanya Ada Efek Terbaru Apakah Cuma Kayak Ini Apakah Ada Efek Terkentu Nantinya Oke Keliatannya Agak Menarik Kalau Di Game Game Lain Itu Biasanya Kalau Ada Skin Baru Yang Kita Tukarkan Biasanya Ada Efek Bukan Penampilan Aja Yang Berubah Tapi Ada Efek Terbaru Apakah Nanti Kayak Gitu Apakah Cuma Ini Cuma Warnanya Aja Yang Dirubah Kalau Warnanya Aja Dirubah Kurang Worth it Kalau Gak Ada Efek Efek Ya Kan Ada 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 Mengkilap Mengkilap Ada Warna Wah Itu Kan Mantep Kalau Disini Keliatannya Tidak Keliatannya Cuma Warnanya Aja Yang Dirubah Terus Untuk Zoro Ini Kok Malah Kayak Gini Kayak Wiro Sabling Beneran Kayak Color Ijo Loh Ini kok Zoro Malah Jadi Color Ijo Kayak Wah Kayak Oke Terusnya Terusan Ini Kita Bisa Ini Kayak Nah Bisa Menukarkan Ini Ya Nah Fragment Fragment Untuk Hero Bounty Festival Nah Ini Mantep Kalau Kalian Biasa Menukarkan Yang Belum Emak Jadi Kalian Bisa Menukarkan 8 80 Ini 80 Poin Kalian Bisa Menukarkan 5 Sedangkan Kalau Udah Emak Kalian Bisa Menukarkan 15 Oke Kalau Udah Emak Malah Tambah Banyak Ini Mantep Kalau Kalian Punya Roger Emak Ataupun Siapa Keliatannya Ini Bukan Hero Extreme Melainkan Full Hero Bf Kalau Kalian Punya Hero Bf Yang Emak Kalian Kalian Tambahkan Lagi Power Sampai HP Ini Lebih Hyper Mudah Dengan Menggunakan Fragment Yang Ada Di JB Wah Mantap Sekali Oke Yang Disini Lebih worth Yang Apakah Ada Efek Kalau Ada Efek Worth Ya Kalau Gak Ada Efek Wah Sama Aja Coy Lebih Baik Ini Kan Kau Usah Mentikan Ini Masa Zoro Yang Paling Bagus Pake Warna Hitam Jadinya 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 Apa Tadi Coy Kita Lihat Lur Lur Kok Malah Kaya Color Ijo Ya Kalau Luffy Ini Masih Lebih Bagus Ya Lur Ya Nah Kayak Gambarnya Ada Warna Hitam Sama Kombinasi Merah Ya Kan Kalau Nami Ini Juga Masih Bagus Coy Ini Kok Malah Kayak Nah Kayak Butoh Ijo Ya Butoh Ijo Apa Color Ijo Ini Coy Oke Kita Lihat Langsung Update Apa Aja Apakah Cuma Ini Nah Disini Aslinya Tadi Udah Selesai Terus Ada Info Lagi Dari Pandai Ternyata Masih Diperpanjang Lagi Jadi Nanti Di Tanggal 21 Ya Ini Nanti Di Tanggal 21 Updatenya Udah Selesai Coy Oke Nice Semoga Aja Ada Update Mengenai Cheater Lagi Jadi Kalau Ada Cheater Cheater Itu Langsung Bisa Dipend Oke Yang Paling Worth Untuk Updaten Yang Udah Ditunjukkan Bocoran Dari Bandai Sendiri Untuk Map Ini Biasa Malah Tambah Berat Terus Yang Disini Worth Yang Medal Rush Ini Worth It Lumayan Kalau Map Ini Juga Tidak Terlalu Bagus Oke Ini Malah Aduh Data Kita Malah Banyak Ya Nanti Wah Keliatannya Updaten Ini Ini Bisa Sampai 1 Giga Lebih Oke Kalau Yang Disini Ini Worth Untuk Ini Crystal Fragment Nah Oke Cuma Dua Yang Worth Ini Medal Sama Ini Kalau Map Nya Tidak Terlalu Kertarik Map Sebelum Sebelumnya Juga Bagus Oke Nice Oke Sampai Disini Saja Bagaimana Menurut Kalian Apakah Updatean Nanti Itu Sangat Menarik Buat Kalian Apakah Kalian Malah Kalian Hiraukan Untuk Updatean Sekarang Apakah Kalian Hanya Ini Install OPPR Lagi Buat Update Kemarin Ada Yang Saya Lihat Ada Yang Di Uninstall Juga OPPR Apakah Nanti Updatean Ini Bisa Membawa Player Player Yang Udah Di Uninstall Bisa Install Lagi Bagaimana Apakah Pandai Malah Banyak Orang Malah Uninstall OPPR Gara Updaten Sekarang Semakin Berat Terus Update Nya Juga Terlalu Menarik Apakah Nanti Malah Banyak Yang Pensi Oke Kita Lihat Sampai Disini Saja Mengenai Bojoreng See you next time Wadidaw